Viral, Instagram BEM UI unggah video Puan bertubuh tikus. Langkah BEM UI mengunggah video yang memuat wajah ketua DPR RI Puan Maharani dengan tubuh seperti tikus mendapat sorotan dari netizen. Video Puan Maharani dengan tubuh menjadi seperti tikus diunggah BEM UI lewat akun Instagram resminya UI underscore official. Selain itu, video tersebut juga memperlihatkan hancurnya gedung DPR RI usai mengesahkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang. Dalam caption unggahan itu, pengesahan perepu cipta kerja menjadi Undang-Undang dianggap sebagai bentuk DPR yang tidak memihak kepada rakyat, sehingga diibaratkan seperti tikus dengan watak licik. Bagaikan tikus dengan watak licik yang selalu menggerogoti masyarakat sipil, semakin terlihat bahwa DPR benar-benar tidak memihak kepada rakyat. Tak sampai di situ, BEM UI pun mengubah akronim DPR menjadi Dewan Perampok Rakyat. Netizen yang melihat unggahan tersebut pun memberikan respon. Rata-rata mereka memberikan respon positif dengan mendukung apa yang dilakukan tersebut. Naikin gaji editor tulis pemilik akun Abdillah. Tidak hanya itu, ada juga netizen lain yang mengungkapkan editor yang membuat video tersebut sangat berani, sehingga perlu waspada dengan sekelilingnya. Di sisi lain, Ketua BEM UI, Melki Sedekhuang, mengungkapkan, unggahan tersebut adalah puncak kemarahan terhadap DPR usai mengesahkan perpu cipta kerja menjadi Undang-Undang. Sehingga menurutnya, DPR tidak dapat dianggap lagi sebagai wakil rakyat. Melki juga menganggap pengesahan perpu cipta kerja menjadi Undang-Undang adalah salah satu bentuk produk hukum inkonstitusional. Di sisi lain, Ketua BEM UI mengungkapkan unggahan tersebut adalah puncak kemarahan terhadap DPR usai mengesahkan perpu cipta kerja menjadi Undang-Undang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!